Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Sampaikan Edi Rahmayadi menjawab pertanyaan warga, Gong Matua Hasibuan, di sela-sela pengajian akbar di Bukit Barokah, Desa Bangye, Kecamatan Bukit Malintang, Madina, Minggu 3 November 2024. Edi Rahmayadi yang hadir bersama istri Nawalubis pada pengajian Majelis Nurul Haramain Puncak Barokah di bawah bimbingan Ustaz Buya Salman Ahmad Nasution itu, mengaku telah mengetahui permasalahan banjir tersebut di saat awal menjabat sebagai gubernur sumut periode 2018 sampai 2023. Dikatakan Edi Rahmayadi, penyebab banjir yang kerap terjadi selama ini adalah karena meluapnya air Sungai Batang Gadis Madina dan Sungai Batang Angkola Tapanuli Selatan. Ada struktur batu di situ, yang kemudian membuat aliran air terhempas semua ke bawah, hingga sawah-sawah di sini terendam. Harusnya memang ada rekayasa aliran air di situ, disebut Edi Rahmayadi. Kita akan koordinasikan ini penanganannya. Mana yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat, tentu harus didiskusikan, duduk bersama kita ini, isambungnya. Meski demikian, Edi Rahmayadi meminta masyarakat Bukit Melintang Petani tidak berhenti untuk mengusahai pertanaman sawah padi. Sebab petani harus punya bekal untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Karena itu, Edi Rahmayadi mengatakan akan mendiskusikan penanganan gagal panen padi sawah bersama Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPRD. Sembari permasalahan banjir dicarikan solusinya, masyarakat harus terus bertanam padi. Kalau kemudian gagal panen karena banjir, harus memang dibawa ke legislatif, untuk kemudian ada atensi bagaimana agar membantu masyarakat jika terjadi gagal panen, iujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak Berjaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati